Hai ini masalahnya sulitnya kayaknya dipokoknya dia sulitnya ada di pohonnya coi prismatik laser nggak papa hai hai Terima kasih telah menonton 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 tapi kalau kita cuma bunuh si Moltresnya bisa karena cuma 6 kali hit aja dia bisa pecah sendiri yang sulitnya bunuh yang lainnya Lugia sama si Hoohnya ya ini kita tinggal pukul 6 kali udah pecah juga ini sebenarnya oke 3 4 5 6 pecah Moltresnya mati tapi untuk ngekill 2 Pokemon ini gak kuat mau poton geyser juga gak kuat oke ini kayaknya kurang builnya si ini deh ini ya nekros padahal disini udah plus 7 ini 2800 basic atribut yang ke 3200 masih belum bisa ya karena gak full merah masalahnya oke 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 ini mau diganti juga sulit ya ini udah loh padahal level 100 ininya juga udah ini sulit 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 kalau bawa 2 kuat gak ya ini kurang DPS sih kalau kurang DPS saranku mungkin si siapa ya ya shiny mega galade sih DPS yang bagus ke depannya siapa lagi jok shiny mega galade tapi kalau misalkan mau mempertahankan si siapa shiny mega garde nya menurutku malah oh gak usah bawa shiny mega garde shiny mega galade di tuker ke marcedo ya bintang 8 terus di bintang 11 gitu udah bintang 11 kalau misalkan masih gak keras saya harus Z move jok kayaknya ya harus Z move deh ini yakin ini tapi kayaknya megadiansnya Z move gak sih ini cuman butuh demegg jok butuh demegg kalau masalah ini tinggal naikin ini ya 3 pokemon ini naikin ke bintang 11 udah bakalan jadi kuat banget tebel banget ya tapi kalau demegg itu sulit nih oh Z move nya masih 1 doang oke 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 ini kurang demegg sih seenggaknya kayaknya DPS nya harus 2 DPS nya harus 2 disini kan DPS nya memang 2 sih ada mega tiranitar ya tapi mega tiranitar nya ini kayaknya gak dibuild demegg dan dia juga walaupun dibuild demegg pun demegg nya gak gede-gede banget ya oke ini ya dia dibuildnya ya semi ya ini demegg demegg sama ini juga oke tapi lebih keteng sih itu sebenarnya buildnya gimana ya biar kuat ya kalau misalkan kita gak aduh sulit juga sulit juga kalau gak bawa ini coba oke aduh zigarde juga ngebuff masalahnya oke kita coba bawa zigarde ya oke kita tetep bawa zigarde tapi kita gak bawa siapa namanya kita gak bawa si mega tiranitar kita coba kita coba sekali lagi ya kalau misalkan masih gak kuat ya ya berarti emang gak kuat bang kita killnya si hooh dulu ya hoohnya kayaknya ngeselin jadi hooh kita kill dulu saja yo aku bawa zigarde sama sisa ini mega guard ya itu biar sama-sama ngebuff the mech mereka berdua sama-sama ngebuff the mech ya mati wah emang butuh lord megary kuasa megary kalau buat ini emang keren banget kalau buat di pb oke prismatic laser trot mati gak mati nice kita kill si hoohnya dulu udah ya kita hoohnya fokus ke hoohnya dulu co lah kok marcedoku kok gak ini anyong aseo marcedoku gak full tico maksudku mati ya oke ini jelas yang kena si diarados kalau yang udah jelas karena diarados ada di depan aduh tetap sulit ternyata codo satu kali diserang dua kali diserang tiga kali diserang empat lima enam kecah oke prismatic laser ke si hooh mati dong please gak mati dong oke tu liit tu liit tu liit tu liit tu liit hai 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 hey Phantom Ray bisa ada poton geyser sekali lagi enggak ya kayaknya enggak bisa deh kalau potong geyser sekali lagi ya dah ini emang beneran kayaknya masih kurang ini ya masih kurang gemek masih kurang gemek mungkin kalau misalkan Mega Tiranitarnya itu semua dipindah ke Mars itu gitu enggak tahu ya kuat atau enggaknya ya ini potong geyser terakhir nih please tuh tinggal ini doang cuk tinggal Lugia doang dah ini Lugia enggak bakal kuat sih Oke itu ya Cok ya masih belum kuat kurang gemek kurang gemek Oke aku cukupin dulu sampai sini kalau kalian suka dengan videonya klik like share kalau kalian suka dengan negara-negara sendiri jangan lupa subscribe thanks for watching see the next video salam opes gaming bye bye